Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam dia terbatuk Dari bunyi sambutan salam nampaknya sudah makan kolak dua mangkuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin Rabbi surah li sadri Wa yasir li amri Wa hlul auqadatam min lisani Iyafqahu qawli Para alim, para ulama, cerit pandai, tokoh masyarakat Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Yang belum kawin dan belum sunat InsyaAllah semua yang hadir Maupun yang menonton tidak dapat hadir Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya diberi judul Dengan Ramadan kita pererat Uhuwah Islamiyah Orang Arab menyebutnya Uhuwah Apa namanya? Uhuwah Bukan kuwah Uhuwah Uhuwah itu diambil dari kata ahun Ahun artinya saudara Kalau saudaraku Ahi Saudaraku Ya ahi Yang perempuan Saudariku Ya uhti Kalau bahasa kampung saya My brother Hai bro Saudara Diambil dari kata Se dan udara Se satu Udara Perut Saudara Saudara Seperut Seperut Maka diterjemahkan orang Jawa Sedulur Sederek Sedoyo InsyaAllah Saya melu acara ini Podo kabih Melepunang surga Ripun kabari Api Yang dari Jawa Barat Kumaha Atuh Sedayana Damang Dulu saya pertama Serumah sama orang Sunda Susah saya membedakan Antara Damang dengan Dahar Kadang-kadang pas saya nanya Dahar Saya bilang Damang Gatau Oh iya Yang dari Sumatera Utara Biado Halak kita sesudena Biado itu artinya Apa kabar Biado Apa kabar Jangan salah jawab Biado Babi Nggak ada Nanda Kambiang Memang Hangtuah luar biasa Lima menit sekali Tukar mikrofon Awal Ramadan Saya ceramah Ini sudah malam Yang ke-19 Malam keberapa nih? Malam ke-9 Inilah yang Termeriah Terhebat Luar biasa Jadi malam ini Kita sedang Mempererat Uhuah Apa itu uhuah Saudara Apa itu saudara Sadayana Apa itu sadayana Sedulur Apa itu sedulur Seperut Apa itu seperut Brother Apa itu brother Sudah sebanyak itu Tak juga kau paham Bodoh kali Maka kita ini Sebenarnya adalah Bersaudah Bersaudara Semua yang hadir Dan yang tak hadir Malam ini Berasal dari Perut Hawa Yang berasal dari Perut Hawa Semuanya Betul? Ada yang tidak berasal Dari perut Hawa Angkat tangan Berarti keturunan monyet Charles Darwin Mengatakan Bahwa kita ini Adalah makhluk Yang berevolusi Dari dalam laut Naik ke darat Berubah Lalu kemudian Menjadi manusia Sedangkan Islam Mengajarkan agama Sawawi Mengatakan Bahwa kita bukan Berasal dari Bumi ini Kita dikirimkan Dari luar Datang kemari Nenek moyang Kita laki-laki Bernama Adam Yang perempuan Bernama Hawa Menikah mereka Maka lahirlah Anak-anaknya Kabil dan Habil Ada yang laki-laki Dan ada yang perempuan Auzubillahi minasyaitanirrajim Kami jadikan kamu Dari laki-laki Dari perempuan Kami jadikan kamu Besuku-suku Bebangsa-bangsa Inna akramakum Indallah Yang paling mulia Di antara kamu Bukan Jawa Bukan Sunda Bukan Minang Bukan Melayu Yang paling mulia Adalah Atskokum Yang paling takut Kepada Allah Jadi kalau kita Mau bersaudara Pandanglah Bahwa kita Berasal dari Asal Yang Yang sama Kalau kita Tidak memandang Sudara kita Berasal dari Asal yang sama Kita akan Angkuh Sombong Kamu dari Tanah Saya Dari Mas Maka saya Lebih mulia Dari kamu Kenapa kau bilang Kau dari Mas Iya Karena bapakku Namanya Mas Parno Mohon maaf Mas Parno Pandanglah Bahwa kita Berasal dari Asal yang Sama Bahwa kita Berasal dari Adam Bahwa Adam Dari tanah Hina Hitam Busuk Bau Rendah Diinjak-injak Itulah asal kita Kalau mau tahu Asal kita Buka kulit kita Tengok Saya agak susah Karena agak putih Dikit Hitam Legam Busuk Bau Kalau mau tahu Bau kulit ini Coba dua hari Dua malam Tidak usah mandi Cium tanah Cium kulit Mana yang lebih bau Kulit Barulah sadar kita Kalau tidak Kita akan merasa Angkuh Merasa sombong Aku lebih hebat Maka saya yakin Dan percaya Masyarakat Angtuah ini Bisa hadir Begini Pasti mereka Bersaudara Dan mengatakan Kita semua Berasal dari Asal yang sama Ini poin yang pertama Kalau kita mau bersaudara Maka kita Mesti sadar Kita mesti faham Kita mesti tahu Bahwa kita Berasal dari Asal yang Sama Ustaz Somad Berdirinya disini aja Iya Supaya jangan ada Kecemburuan Diantara kita Saya berada Di tengah Sebulah Di tempat Perempuan Sebulah Di sempat Laki-laki Nanti kalau Saya disini Terus Kata ibu-ibu Ustaz tidak adil Mohon maaf Bapak ibu Pesawat sudah sampai Hanya waktu Yang memisahkan kita Tapi ibu yang Muliakan Allah Anak-anak yang hari ini Main-main lampu Main-main pesawat Inilah yang akan Menjadi camat Bupati Wali kota Gubernur 20 tahun akan datang 20 tahun akan datang Mereka akan Buat pengajian Seperti ini Di bulan Ramadhan Tahun 2050 Mereka akan Mengundang Abdul Somad Ke Hantua Ketika itu Bapak ibu Sudah meninggal Saya masih hidup Satupun Tak ada yang Setuju Saya masih hidup Saya tahu Kalian keberatan Tapi apa boleh buat Jadwal ceramah Saya masih penuh Pas mau Dicabut Malaikat Gimana ya Allah Habiskan jadwalnya dulu Bapak ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Merasa diri Lebih mulia Hai Abdul Somad Tempatmu Tinggi Di atas pentas Engkau mulia Disediakan kursi Disediakan minum Disediakan mikrofon Itu kan Ketika ada acara Pas acaranya habis Kursi akan dikembalikan Karena ini Kursi pinjaman Hari ini kau bicara Menggelegar Suaramu memecah Naik ke langit Ini kan Karena senang acara Begitu habis acara Mikrofon ditarik Kembali ke suara Semula Kau mulia Karena kau Pakai sorban Kalau sorbanmu Dilepas Kau bukan Ustadz Orang tak tahu Siapa kau Buktinya mana Tadi di masjid Ada yang nanya Ustadznya mana Saya panas Jadi saya letakkan Di bawah Ternyata Jamaah Menyangka Saya mahasiswa KKN Jadi kalau mau Beruhuah Islam Saratnya pertama Jangan Jangan Lihatlah bagaimana Rendah hatinya Orang Hang tua Hang tua Hang tua Lihatlah Ini orang-orang kaya Ini sukih Kape Tapi mau Duduk di lantai Lantainya Tidak pakai Karpet Pakai tenda Biru Yang diturunkan Ke bawah Ini ibu-ibu Ini kaya-kaya Semua ini Orang punya rumah Di Pekanbaru Rumahnya ukuran Kau beli tanah berapa 15x20 Kau beli berapa 35x25 Di Hang tua Saya tanya Berapa ukuran tanah Orang sini Pak Setengah hektare Ini betul Apa bohong? Betul Kenyataan Kaya Rumah orang Hang tua Setengah hektare Mau duduk Di atas tanah Ini orangnya Rendah hati Atau angku Atau sombong? Rendah hati Jadi kalau kaum Mau bersaudara Rendahkan hatimu Turunkan Gasmu Sedikit Barulah kita bisa Bersama Saya kalau ada orang Yang gasnya ngebut terus Gak bisa Saya jalan sama dia Soalnya saya naik Kap 70 Nyantai Dia naik Kingcobra Saya kalau saya nampak Ada orang yang Ngomongnya terlalu Tinggi Jalannya mau cepat Pergilah kau duluan Pergilah Aku gak bisa begitu Makanya kita bisa Bersama ini Karena kita Merasakan Perasaan yang sama Bahwa kita adalah Hamba Allah Bahwa kita adalah Dari tanah Kita akan mati Menghadap Allah Dan kita akan Masuk ke dalam tanah Akan dimakan Cacing Kecuali saya Soalnya saya Kalau pas mati Ditengok cacing Gak semangat Tulang melulu Masya Allah Dimana-mana Saya ceramah Minumannya Satu botol Di hang tua Satu dua Tiga empat Lagi jamaah Mungkin membahagiakan Tapi bagi saya Berarti empat jam ini Apa tanda bersaudara Tidak akan menyiksa-nyiksa Itu poin yang pertama Habis 15 menit Untuk membahas yang pertama Bahwa kita bisa bersaudara Kalau kita meyakini Bahwa kita berasal Dari asal yang sama Hina Rendah Bukan apa-apa Bukan siapa-siapa Manusia ini aneh Manusia ini luar biasa Manusia ini unik Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Beribu maaf Mungkin tidak sopan Boleh saya bicarakan Boleh Janji Manusia ini aneh Kenapa aneh Kemarin sperma Besok jadi bangkai Tapi sombongnya luar biasa Kemarin sperma Besok bangkai Tapi hari ini sombong luar biasa Nanti kalau ada tetangga ibu yang sombong Kalau jalan hidungnya ke atas aja Sampaikan kalimat tadi Eh mantan sperma Besok kok jadi bangkai Sombongnya minta ampun Tapi kami takut dia marah Pak Ustadz Rekamannya kan ada Potong lah Belum pandai motong video Nanti kuajarkan Nah potong kirim ke nomor dia Nah ini nomor dia Nah tunggu Hei calon bangkai Wah Aku ini kata dia Semua kita calon bang Calon bangkai Mati Mati Orang kalau mati Ada yang di atas tanah Ada Mustafa Kemal Atatur Makamnya di atas tanah Karena tak diterima tanah Kita insyaallah Semuanya diterima tanah Ditanam dalam tanah Melompat naik ke atas Tak diterima tanah Su'ul khatimah Sakertul maut 6 bulan Ustadz tau dari mana Kawan saya dulu Kuliah di Mesir Orang Turki Apa tak kau kalian Saya kuliah di Mesir Aduh Sombong Katanya tak boleh sombong Katanya tak boleh angkuh Saya mau ngasih tau Sama haters-haters Yang nonton Kan tak semua yang nonton Ini lovers semua Di hangtua ya lah Lovers semua Yang haters Bagaimana cara Membedakan haters Dengan lovers Kalau yang haters Itu yang ngasih jempol itu balik Tapi gak banyak Paling ya Sebesar-besar upil lah Dabai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedulur sederet sedoyo Saudara-saudaraku My brother Akhi Ukhti Kita semua bersaudara Poin yang kedua Bisa kita lanjutkan Coba tengok lampu yang berkelap-kelip Ada disana Ada disana Ada disana Coba tengok lampu kelap-kelip Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip? Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip? Kenapa cantik lampu kelap-kelip itu? Sebab warna-warni Ini apa Apa mana itu? Yellow Brown Biru Hijau Green Ada hijau Ada merah Ada kuning Dunia ini cantik dan indah Kalau berwarna-war Warna-warni Lihatlah warna-warni di depan Ada Apa warna-warni? Jingga Jingga Pancasila Ada Banser Ada Garda depan Harimau Di belakang Warna-warni Inilah yang membuat indah Betul apa betul? Ada jingga Ada warna Coklat Ada warna Hitam Tapi semuanya Sama Tujuannya adalah Mengamankan acara ini Supaya sampai selesai Tidak ada orang yang benci Ustaz Abdul Sohman Tak ada orang Yang pura-pura gila Buat pisau Mau menikam Tidak ada Lalu untuk apa? Pemuda Pancasila Banser Garda depan Pancasila Pagar Nusa Untuk apa mereka mengawal? Karena orang Kalau sudah terlampau cinta Al-hubbu yu'mi wa yusin Cinta membuat Tuli dan buta Bayangkan kalau orang Seramai ini semuanya Ingin bersalaman Dan memeluk Abdul Sohman Pulang dari Hang Tuah Patah 13 tulangnya Ini perlu saya sampaikan Karena ini rekamannya nanti Kelihatan ada kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita Lalu orang menyangka Ini tidak aman ini Hang Tuah tidak aman Hang Tuah aman Tapi pencinta-pencinta ini Sedang buta Sedang tuli Karena cinta yang luar biasa Maka perlu Maka tadi saya dari dalam masjid Adik-adik ini Dari Pencah Silat Dari Pagar Nusa Awal kanan Awal kiri Apa kata Pak Imam Gak usah dikawal Gak ada orang aja kok Bangga tidak punya anak-anak muda Yang aktif luar biasa Anak muda yang lain Mabuk Anak muda yang lain Sakau Anak muda yang lain Sibuk pacaran Anak muda yang lain LGBT Tapi mereka justru Mengawal pengajian Mudah-mudahan mereka Istiqamah Sampai hari tua Insya Allah Bajunya boleh Macam-macam Warnanya boleh Warna-warni Tapi isinya Sama La ilaha Illallah Muhammad Asullah Saya sejak sampai ke Hangtuah ini Memang disuguhkan Yang berwarna-warni Bermacam-macam Begitu sampai Diajak makan Buka puasa Ke rumah Pak Haji Saya tengok Ada patin Ada Ada Salai Ada Cuma Cuma gak sesuai Sama desanya Soalnya katanya Di setiap rumah itu Ada kolam Saya tengok Kolam apa itu Kolam lele Malah Si buka puasa Lele nya gak ada Cuma Saya kan gak Nanya Cuma Tapi saya Saya berpikir Kenapa Lele gak ada Baru saya paham Lele itu Bahasa Ramnya Lail malam Jadi dia keluarnya Malam aja Sedangkan lele Buka puasa Dimasaknya Siang Jadi kalau mau makan Lele Datanglah ke hangtuah Malam Kata saya Entah betul Entah tidak Wallah Wallah Dari makanannya Ikannya Sudah macam-macam Lalu kemudian Begitu naik ke atas Tadi Begitu juga Saya tengok buahnya Macam-macam Ada buah semangka Ada buah Melon Ada buah Jeruk Ada buah Buahnya pun macam-macam Ada buah Anggur Macam-macam Tapi ada satu Persamaan Plastiknya tak dibuka Karena takut Banyak Kopit Sekarang ini semua Mesti pakai masker Termasuk buah-buah Pakai masker Buahnya pakai masker Ustadznya pun pakai masker Ya saling memandang Aja lah Jaga 3M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Itu yang saya lakukan Terhadap buah-buah itu tadi Saya pakai masker Dia pakai masker Saya menjaga jarak Dan tak ada cuci tangan Saya cuma mau mengatakan Bahwa saya sampai ke hangtua Dari mulai makanannya berwarna-warni Buahnya berwarna-warni Sampai kepada bapak-bapak Alim ulama Cedik pandai tokoh masyarakat Di atas pun berwarna-warni Cobalah lihat Bapak Babin Sa Hijau loreng Bapak Babin Kamtip Mas Coklat Pak Kiai Pak Kesarung Pak Camat Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Ustadz membawa acara Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Pak Kesarung Walaupun berwarna-warni Macam-macam bentuknya Tapi semuanya sepakat Bahwa semuanya Pak Kaibah Pakai baju Apa ada di antara kami ini Di atas berkelahi Saya di tengah Pak Camat sebelah kanan Pak Kades sebelah kiri Kata Pak Camat Semantap-mantap pakaian Adalah safari Kata Pak Kades Yang paling cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah yang pakai bati Tentu saya di tengah susah Maka untuk mendamaikan mereka Kalau begitu Kita balik kepada Tak berwarna sama sekali Tapi mereka tidak ada berkelahi Karena kalau yang pakai batik Kelahi dengan yang pakai safari Berkelahi dengan yang pakai loreng Kelahi dengan yang pakai coklat Yang ketawa adalah Yang tidak pakai baju Dan tidak pakai celana Siapa itu? Orang gila Artinya apa? Kita hormati saja Perbedaan warna-warni Buah diciptakan Allah macam-macam Ikan diciptakan Allah macam-macam Karena sesuai dengan selera manusia Ada di sana ikan patin Ada di sana ikan baung Ada di sana ikan lele Ada di sana ikan gurami Kenapa diciptakan Allah ikan macam-macam? Karena memang selera manusia Macam-macam Lain padang, lain belalang Lain lubuk, lain ikannya Lain macam-macam Rambut sama hitam Isinya macam-macam Betul? Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kira-kira ceramah saya ini Bisa tak dipahami? Alhamdulillah Ini perlu saya tanya Jangan sampai selesai ceramah Pas pulang Apa kata ustaz itu tadi? Entah gurami, lele Apa-apa saja Bahwa kita menjadi indah Kita menjadi luar biasa Karena keberaneka ragaman Luar biasa Mulai buih-buih berkeluaran Siapa lah yang nyuci di dapur Kalau pengajian-pengajian aja lah Luar biasa Saya di Hang Tuah ini mendapatkan Kejutan-kejutan Yang tak terlintas di pikiran saya Tiba-tiba ceramah pesawat datang Tiba-tiba ceramah mikrofon beganti Tiba-tiba ceramah buih Ini tak lama lagi asap keluar nampak Ini menunjukkan orang Hang Tuah Memang senang menyambut Ustaz Abdul Sohman Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi Salam Alaihi Wasallam Ya Rasul Salam Alaihi Wasallam Ya Habibi Salam Alaihi Wasallam Salawatullah Alaihi Wasallam Suara saya tak lepas Karena dikasih cendol pakai es tadi Saya pantang pakai es Tak boleh saya minum es Tapi tadi pas ditengok tergoda pula Mau diminum takut suara tak keluar Mau tak diminum mubazir Ini belum tentu dapat di tempat lain Lain cendol Hang Tuah ini InsyaAllah Bapak Ibi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita mau bersaudara Yang pertama Sadar diri tahu diuntung Asal kita sama Dari mana kita datang Kita senang berada di mana Dan kita akan kembali ke mana Betul Kalau kita mau bersaudara Pahamilah perbedaan Perbedaan itu adalah Keberaneka ragaman Dan kita sebagai orang Indonesia Diajarkan bineka tunggal Saya SD Di kelas saya ada orang Cina Waktu SD dulu Ada kawan saya orang Cina Namanya Lupa Jet Ada satu laki-laki Ada satu perempuan Macam-macam teman Ada orang Bata Ada orang Sunda Ada orang Jawa Pergi pulang saya ke Musir Wow Makin macam-macam di Musir Ada orang Afrika Waktu kuliah di Al-Azhar itu Bapak Ibu jumlah mahasiswanya 74 negara Dari mulai yang paling putih kulitnya Macam telur ayam direbus Sampai yang paling hitam Macam tempat merebus telur ayam Ada semua disitu Naik kapal laut lah kami Dari Makkah Dari Terusan Suez Dari Cairo ke Terusan Suez Naik bis 6 jam Setelah itu naik kapal laut Menuju jedah Dipukul ombak Dimpas gelombang Menangis di pintu kapal Ya Allah Begitu rindunya kepada orang tua Berangkat 98 Sekarang sudah tahun 2000 Sampai juga aku ke Makkah Ya Allah Tengok sebelah kanan Orang India Aduh Mocam Tengok sebelah kiri Afrika Hitam semuanya Tapak tangannya penitam Begitulah Di Indonesia ini Wajahnya masih dekat-dekat semua Orang Sunda Orang Jawa Orang Melayu Orang Batak Orang Bugis Orang Makassar Orang Banjar Wajahnya mirip-mirip semua Tapi kalau di Mesir Kelihatan Orang Afrika tinggi Sampai bungkok macam tiang listrik Saya suka berkawan Saya tinggal di asrama Kawan-kawan saya banyak Ada yang orang putih Ada yang orang hitam Tapi saya lebih suka berkawan Sama yang hitam Di Maroko Saya tinggal di asrama Geng hitam Geng putih Saya selalu dekat dengan yang hitam Karena di tengah mereka Saya terasa lebih putih Orang hitam itu Biasanya lebih ramah Pengalaman saya berteman Dengan orang Burkina Paso Kawan saya dari Sahil Aj Kodifwa Pantai Gading Itu orang hitam Lebih ramah Lebih baik Mungkin karena Wallah-wallah Seperti sahabat Nabi Bilal bin Rawah Yang dikenal Orang yang rendah hati Nabi panggil dia Ya Bilal Ta'al Mari kemari Bilal Ada apa ya Rasulullah Aku dengar suara Selopmu Suara sendalmu Bergeser Di dalam surga Kresik 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 Hebatnya Bilal Kulitnya hitam Legam Budha Miskin Susah Orang Afrika Tapi sendalnya Sudah masuk surga duluan Makanya kalau ada Bapak Ibu Nanti yang pulang Kehilangan sendal Jangan sedih Berarti sudah masuk surga duluan Cuman saya takut juga Saya pernah ceramah gitu Pas pulang Sendal saya yang hilang Bapak Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syarat kedua Kalau kita mau bisa berjaga Menjaga Bersama Ukwah Islamia Sedulur sederet Sedoyo Persaudaraan Brotherhood Kita mesti Memandang Kebersamaan kita ini Sebagai keindahan Betul Bapak Ibu bertetangga Dengan orang Jawa Dengan orang Batak Dengan orang Sumatera Dengan orang Makassar Dengan orang Sulawesi Dengan orang Banjar Kalimantan Itu indah apa tak indah Indah Saya macam-macam Sudah pernah pergi Pergi saya ke Papua Pergi saya ke Bengkulu Pergi saya ke Aceh Macam-macam suku Saya lihat Macam-macam budaya Saya saksikan Maka ini Keindahan yang luar biasa Kira-kira Keindahan yang banyak Ini perlu kita syukuri Atau tidak Kita syukuri Kita jaga Kebersamaan kita Termasuk juga Yang ditanam Macam-macam Ketika imam berdoa Allahumma anzil Allahumma aghizna Turunkanlah hujan Kepada kami Ya Allah Yang satu Minta hujan Yang satu Gak mau minta hujan Pas ditanya Kok kenapa tadi Tak aminkan Waktu imam minta hujan Iyalah dia sawit Aku nanam karet Kita tetap minta hujan Walaupun tanaman kita karet Hujannya jadi rahmat Karena airnya menumbuhkan karet Betul Jangan sampai kita malah membenci hujan Karena kita nanam karet Kok kenapa tak pernah minta hujan Kok gak tahu Aku kan jual es krim Es krim kan dari air juga Jangan sampai kita kering kerontang Yang kita minta kepada Allah Adalah rahmat dan kasih sayang Allah Insya Allah Berapa lama Sudah bertetangga di hangtua Pak imam sampai Hafal Pak imam udah berapa lama disini Pak imam 32 tahun Sekian bulan Sekian hari Sekian jam Hebat Kok ingat Pak Ijab Kok ingat Pak imam Kami baru ulang tahun Berapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bertetangga Bersahabat Maka keluarlah slogan Bersama kita di hangtua Bertetangga di surga Nanti begitu orang hangtua masuk surga Pas masuk surga ditengoknya Kok orang hangtua Iya Ya Allah Aku sangka kita gak jumpa disini Aku sangka kau di neraka jahannam kemarin Rupanya kau di surga juga Di tengah itu siapa Itu Pak imam kita Bagian baling depan Iya Dia dulu waktu sholat di depan Sekarang dia juga di surga di depan Oh kalau gitu kita tengok ke belakang Itu di belakang Itu yang waktu sholat Dia selalu masbuk itu Terus yang kemarin gak sholat itu Dia sedang di obok-obok di neraka Yang dicuci-cuci sikit Masuk laundry deh sekarang Yang itu udah agak-agak bersih Dicelup-icelupkan baru dia masuk surga Siapa lagi ya Udah kita cek ya Tetangga udah Pak Kades Udah Pak Caman Udah Pak Binsa Udah Pak Bambinkan Tipmas Udah Pak semua RT RW Sudah Tukang timbang mana Tukang timbang tuh agak lama timbangannya Karena dia selalu main timbangan Oh Siapa lagi ya Oh Ustaz Samad Yang dulu kita undang Mana dia Di barisan depan gak ada Barisan tengah gak ada Di belakang gak ada Di mana dia Tanya sama malaikat Malaikat Iya Ustaz Samad mana Kata malaikat Dia di ruang VVIP Aminkanlah Alhamdulillah Itu yang saya inginkan Abdul Samad masuk surga Bukan karena sholat tarawihnya Abdul Samad masuk surga Bukan karena tahajudnya Abdul Samad masuk surga Bukan karena zikirnya Abdul Samad masuk surga Karena doa tulus ikhlas Dari mulut-mulut jamaah Yang bersih Karena Allah SWT Masya Allah Terbuka pintu-pintu lain Kok gak nampak Pak Ustaz Gelap Setelah yang dimuliakan Allah SWT Indah kebersamaan Yang ketiga Kalau kita sudah bisa bersama Maka berlapang dada Menerima perbeda Perbedaan Perbeda itu biasa Tadi ada kawan saya Dia makan jengkol Tapi dia gak maksa Saya makan jengkol Ustaz Samad Makan jengkol Kalau gak makan jengkol Putus persaudaraan kita Gak maksa Terserah Mau makan jengkol Silahkan Mau makan ikan Silahkan Teman saya minum kopi Saya minum teh Saya kalau setiap makan Minum teh manis Tadi pun dikasih Pak Haji Minum teh manis Tapi saya tidak pernah Paksa tamu Saya minum teh manis Kau kalau ke rumahku Minum teh Kalau tidak Balik kau Tidak bisa kita paksa Ustaz Samad Saya gak minum teh Takut saya kena diabetes Saya tak minum teh Takut saya nanti gigi saya hitap Bagus kau tak minum teh Tak habis gulaku Jangan paksa orang Kita hanya disuruh untuk mengajak Udo'ila sabili rabbik Ajaklah orang ke jalan Allah Bukan ke jalan mazhab Bukan ke jalan ormas Bukan ke jalan aliran Yang kita ajak orang adalah ke jalan Allah Pernah Abdul Somad Mengajak Mesti seperti Abdul Somad Kalau tidak seperti Abdul Somad Gak pernah Yang penting saya ajak kita semuanya Saudara Seiman Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Ada saudara subangsa setanah air Pancasila Negara kesatuan Republik Indonesia Maka ini semua adalah persaudaraan Persaudaraan Ada pun perbedaan 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 sedikit Lantas kita tidak mengatakan Hei musrik Innamal musrikunan najasun Kau berbeda dengan aku Maka kau adalah musrik Lalu kau najis Kita tidak mengatakan Saudara kita najis Kalau saya datang Bertamu ke rumah bapak Lalu kemudian kita berbeda Apakah saya ini menjadi najis? Diam Diam berarti setuju Ada hadisnya itu As-sukutu alamatur rido Diam tanda setuju Diam semua pas saya tanya Berarti saya najis Bapak ibu yang dimilihkan Allah Ada anak gadis Mau dipinang Lalu kemudian Bapaknya nanya Duh Ikut Anak pemuda Mau minang sampean Mau minang kamu Kamu mau Gelem apa orang? Meneng aja Diam aja Berarti diamnya Tanda setuju Setuju Dulu begitu Kalau didiam Tanda setuju Beda sama anak gadis sekarang Mau jawab Iya aja Atau Iya banget ya Itulah asal-muasal Kronologis Namanya Asbabul hurud Kalau sebab Turunnya ayat Namanya Asbabul nuzul Kalau sebab Terjadinya hadis Namanya Asbabul hurud Maka Diam Tanda setuju Jadi kalau saya tanya Diam Berarti setuju Apakah berbeda itu baik? Setuju Macam-macam Ada yang diam Tanda setuju Ada diam Tanda kekenyangan Ada diam Gak konsen lagi Dengar ceramah Karena terpikir Di rumah Kolak belum habis Mau pulang Gak bisa keluar Karena kebetulan Duduk di tengah Mau pulang pun Bisa jalan keluar Ternyata Sepeda motornya Juga parkir di tengah Jadi Tahankan aja lah Penderitaan ini Berbeda-berbeda Sedikit Ustaz Abdul Sohman Kalau ayah saya meninggal Emak saya meninggal Lalu kemudian Ada yang nyuruh Mengazankan Ketika dikuburkan Turun ke liang lahat Allahu akbar Allahu akbar Ada dalil Gak gak tuh Pak Ustaz Mengazankan orang meninggal Ada Mana ayatnya? Gak ada Tadi katanya ada Sekarang gak ada Ada gak hadis? Gak ada Lalu dalilnya mana? Tias Quran Hadis Ijma Tias Ketika lahir Gak antar Enggak Saya dimana-mana undang Gak pernah minta jeput Saya Ustaz selama masih di Riau Di Sumatera Barat Di Sumatera Utara Ustaz datang kami jeput Aku datang sendiri Aku sudah biasa dari dulu Datang tak dijemput Balik tak diantar Tapi aku bukan Ustaz hantu jelangku Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Ini penting Bahwa berbeda-berbeda sedikit Jadi kalau ada orang meninggal dunia Di Hang tua Lalu waktu jenazahnya mau berangkat Jenazahnya mau dikuburkan Diazankan Salah apa betul? Betul Lalu kalau ada yang gak mau Yang gak setuju Ya gak apa-apa Ini kan bukan wajib Jangan gara-gara ini Malah kita rusak Persaudara Aduh Ternyata buih ini keluarnya 15 menit sekali Luar biasa Hebat Banyak udah tempat saya ceramah Dari Sabang sampai Papua Baru di Hang tua inilah bubuih-buih Untung datangnya dari arah sana Kalau sempat dari belakang Saya sangka mulut saya yang bebuih Dimana pula aku dikasih minum deterjen tadi Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Balik kepada fokus asal kita Bahwa Kalau ada perbedaan Tinggal hormati saja Ada orang meninggal azan Ya gak apa-apa Azan bukan cumanya untuk manggil sholat Ketika ada kebakaran Azan Kebakaran Orang ketakutan Setan datang Azan Allahu akbar Allahu akbar Ketika ada angin puting beliung Angin kenca Petir menyambar Azan Begitu dalam kitab-kitab mazhab syafi'i Begitu juga ketika ada orang meninggal Saatnya lahir dulu di azan kan Maka meninggal datang baliknya menghadap Allah juga di azan Tujuannya untuk apa? Karena ketika meninggal itu hati orang sedih Galau Takut Cemas Ngeri Datang setan berbisi Kenapa laki kau yang mati Bukan laki si pelakor Datang setan berbisi Maka datanglah orang azan untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan Apa iya bisa setan itu diusir pakai azan Hadisnya jelas Hadis tentang azan Ketika azan dikumandangkan Maka setan lari kabur pontang-panting sampai tekentut-kentut Allahu akbar Allahu akbar Tolong ceramah ini jangan diputar waktu siang Soalnya orang sekarang mendengar azan zuhur mirip macam azan maghrib Kenapa abang minum? Tapi azan itu baru azan azar Macam azan maghrib ku dengar kata dia Kalau ada yang irama-irama azan Supaya didengarkan ceramahnya malam Nah Maka azan tidak hanya sekedar memanggil sholat Azan sangat angin punting beliung datang Azan saat kebakaran Azan saat orang sedih Azan saat ada orang gila Ada orang gila enggak tentu arah Maka diazankan ketelinganya sebelah kanan Allahu akbar Allahu akbar Dibalas sama orang gila Suara dia lebih kuat pula lagi Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Jangan hanya karena perbedaan-perbedaan Lalu kita menjadi bermusuhan Berikut ini santunan anak yatim Kepada anak-anak yatim dipersilakan maju ke depan Santuni anak yatim Menurut pendapat ulama Layutma ba'dal ihtilam Tidak ada lagi yatim Kalau sudah mimpi basah Mimpi basah itu mimpi kena hujan Pak Ustadz Mimpi akil balik Kalau sudah akil balik SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 Maka dia tidak lagi anak yatim Menurut pendapat yang pertama Menurut pendapat yang pertama Anak yatim Bapaknya meninggal sebelum akil balik Pendapat yang kedua mengatakan Dia tetap yatim walaupun sudah bertumbuh jenggot Ustadz pilih pendapat yang mana Saya milih pendapat yang pertama Asal sudah akil balik Saya tidak lagi beri dia santunan Kenapa Ustadz tidak pilih pendapat kedua? Karena kalau ku pilih pendapat kedua Aku khawatir semua yang berjenggot Datang mengaku yatim Aku pun minta juga Emak ayahku sudah mati Sudah meninggal Aku kan yatim juga Belum tumbuh jenggot lagi Tapi saya menghormati Kalau ada yang membagi Anak yatim Yang sudah Lalu bagaimana dengan emaknya meninggal? Emaknya meninggal itu bukan yatim namanya Tapi pi ya Ada lagunya Yatim pi Nanti ku nyanyikan menangis pula kalian semua Apa bunyi lagunya itu ya? Hanya cinta kepada ayahku saja Tapi bila ayah pergi Ku dihina dan dicaci Nyanyi anak yatim Katanya mak tiriku hanya cinta kepada ayahku saja Maka emak-emak tiri Mestilah kalian berbuat baik Kalau tidak Neraka jahannam tempat kalian Tapi yang diberiakan Allah SWT Apa maknanya? Bahwa ketika santunan untuk anak yatim Duit yatim Kotak yatim Sedekah yatim Diberikan untuk anak yatim Lalu bagaimana dengan mengarah anak piatu? Bagaimana dengan anak fakir miskin? Emaknya ayah? Ayahnya ada? Emaknya ada? Tapi duit tak ada? Mereka tetap dikasih santunan Tapi bukan dari kotak yatim Tapi mereka diberi santunan dari infak dan so Sodakoh bukan somat Berikut ini Pemberian santunan Kepada anak-anak yatim Piatu Duafa Pakir miskin Dan segala macam yang mendapatkan kesulitan musibah Dan lain sebagainya Maka diberikanlah santunan Untuk yang anak yatim Dari kotak yatim Untuk yang piatu Untuk yang du'afa Untuk yang fakir Untuk yang susah Untuk yang miskin Maka dia diberikan dari kotak infak dan so Makanya kalau hari Jumaat itu kotaknya banyak sekali Kotak pertama Yatim Kotak kedua Du'afa Kotak ketiga Janda-janda tua Kotak keempat Pembangunan MDA Sampai Khotib itu pun gak fokus lagi Ini solat jum'an Apa pawai ta'aruf MTK Banyak betul nih Jangan kelahi Hanya karena masalah remeh temeh Sepilih Kelahi Padahal sawitnya subur Masjidnya bagus Rumahnya bagus Bagus Mantap-mantap Tipe kan baru yang punya kolam itu Cuman rumah orang-orang kaya aja Di Hang tua Setiap rumah punya kolam Dari mulai masuk Itu yang pertama saya amati Punya kolam Punya kolam Punya kolam Apa isinya Ikan Tapi yang dimuliakan Allah SWT Maka ini semua kebaikan-kebaikan Nikmat-nikmat ini Kita mesti syukuri Allah berjanji La insa karton Kalau kau syukuri nikmat Insya Allah Yang bersyukur dengan sawit Satu kapling Akan jadi dua kapling Yang bersyukur kebun karet Satu hektar Akan jadi dua hektar Yang bersyukur punya rumah Setengah hektar Akan menjadi dua tiga rumah Yang bersyukur dengan kolam Saya gak pernah kemanjid Kenapa? Gara-gara mata saya terganggu Melihat teman saya Di sebelah telunjuknya Begini-begini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Saya pakai mazhab syafi'i Mazhab syafi'i Jadinya tiga ditekuk Satu turun ke bawah Memegang Bisa begini melingkar Atau dipangkal Telunjuk Turun ke bawah At-tahiyatul mubarakatuh Eh At-tahiyatul mubarakatuh Salawatul taibatulillah Assalamualaika ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Telunjuk Naik ketika lafaz Allah Ashadu'an la ilaha Sampai habis Telunjuk Tidak turun Ba'ashadu'an na Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala alihi Sayyidina Ibrahim Allahumma barik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa alihi Sayyidina Ibrahim Ma fil alamina innaka hamidun majid Allahumma firlima qaddam tuwa maakhartuwa maasrar tuwa maalam tuwa maasraf tuwa maanta alamu bih minni antal muqaddimu Wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma inni a'azubika min azabi jahannama min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal-umat Wa min syari fitnatil masyid dajjal Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Assalamualaikum warahmatullahi Mazhab Syafi'i Mazhab Hanbali Bergerak telunjuk setiap lafaz Allah At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul ta'ibatulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu'an la ilaha illallah Setiap lafaz Allah telunjuk bergerak Mazhab Maliki Dari awal sampai akhir bergerak Ke kanan dan ke kiri At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul ta'ibatulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mazhab Hanafi Naiknya telunjuk pada lafaz La tulun pada lafaz Allah Ashadu'an la ilaha illallah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Yang kita lihat adalah telunjuk kita sendiri Awalnya kita sholat melihat tempat sujud Tapi ketika tersyahud yang kita lihat adalah telunjuk kita Kenapa pula kau tengok telunjuk kawan Apalagi kalau sampai tengok telunjuk imam Pejamkan mata Kalau terganggu Pejamkan mata Bahkan banyak orang yang sholat Memenjamkan mata Bukan masalah telunjuk Kenapa dipenjamkan mata Nampaknya kawan di depan pakai baju kaos Coblos nomor Rupanya baju pemilihan kepala desa kemarin Ustadz sholat Kita kalau sholat itu matanya terbuka atau tutup? Ibu kalau sholat matanya terbuka apa? Terbuka Terbuka Bapak kalau sholat matanya terbuka apa? Terbuka juga Oke Ustadz sholat sebetulnya kita sholat itu matanya terbuka apa? Tertutup Dalam hadis dikatakan Uktulul aswadaini fi sholat Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat Ketika sedang sholat bunuhlah dua yang hitam Yang pertama ular Yang kedua kalajengking Kira-kira orang sholat bisa melihat ular dan kalajengking Matanya terbuka apa? Tertutup Terbuka Kalau tutup-tutup mana nampak? Begitu kau buka mata rupanya anak konda Nabi s.a.w. sakit Kanjeng Nabi sakit dengan omah Lalu kemudian sing imam siapa? Sing imam iku Saidina Abu Bakar Siddiq jadi imam Nabi sakit Ketika Abu Bakar sedang sholat Tiba-tiba Nabi datang Sedang sholat Nabi datang Nabi teko Tapi Abu Bakar orang s.a.w. sakit Ini nabi kok Ini dalam nangkeng ini Apa yang dilakukan oleh? Apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat semuanya memukul tangan Sedang sholat memukul tangan Apa maksudnya memukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah Datang Karena gak mungkin dia bilang Abu Bakar ada Nabi datang Dia pukul tangan Selesai sholat? Apa kata Nabi? Kanjeng Nabi s.a.w. Innamat tasfiqulin nisa Mukul tangan Itu bagi perempuan Perempuan kalau imamnya salah Dia pukul tangan Tapi kalau bagi laki-laki Dia katakan Subaha Subahan Allah Tapi teman saya Pak Ustad Katanya Subhanal Malikil Ma'bud Itu sholat terawih Bukan salah Tapi ada saatnya kita Tutup mata sholat Kapan? Waktu saya sedang sholat Di depan saya ada makmum anak muda Kaosnya pendek Celana jeansnya pendek Dia duduk tashahud Ditunjukkannya di depan saya Lubang ciri Tak mungkin saya buka Waktu saya tutup Oh muntah saya nengoknya Nakanya kalian anak-anak muda Kalau sholat Kalian pakai baju panjang Kalau kalian pakai celana Dinaikkan ke atas Pakai ikat pinggang Tak ada ikat pinggang Kalian cari tari jemuran Kalian ikat Jangan kalian pakai celana Melorot ke bawah Kalian tak apa-apa Orang yang luar biasa menengoknya Ini masjid Tadi kita sholat dimana? Kenapa masjid bisa ada dua? Beda mazhab Astagfirullahalazim Patutlah judulnya dibuat Mempererat huwah Rupanya disini ada masjid Sedang kelahi dua Saya disuruh ceramah Mendamaikan dua masjid Ini masjid baru Sengiki masjid lama Maka orang di hangtuah ini Ini menunjukkan Uang hangtuah ini sukih kapeh Di tempat lain Orang sampai membawa jala ikan Membawa tanggok ikan di jalan Untuk supaya supir-supir truk Supir pom Supir bensin Melemparkan duit dua ribu Tapi di hangtuah Malah masjidnya berlebih-lebih Di tempat lain Masang karpet di lantai aja susah Di hangtuah Masjid yang lama Karpetnya sampai memanjat ke atas Masya Allah Tabarakallah Masjid lain Tempat saya ceramah Musallah Di ujung gang Lampunya limawat Di hangtuah Kurang bener Berkah rezeki orang hangtuah Masjid yang lama masih bagus Dibangun masjid yang baru Menara Maka jangan sampai kelahi Hanya karena masalah remeh-temeh Lalu yang lama ini untuk apa? Yang lama dipakai ibu-ibu Wirit Yassin Karena kalau dibuat Wirit Yassin di masjid Ibu-ibu yang halangan Maaf, maaf, maaf Sepuluh jari Ibu yang halangan gak boleh masuk masjid Gak boleh ikhtikap Gak boleh megang Quran Gak boleh baca Quran Lalu kami sedang halangan gimana? Datang Karena tidak lagi fungsinya sebagai masjid Untuk baca Quran Ibu-ibu Yassinan Masih ada Yassinan di hangtuah? Hari apa bu? Ditanya hari apa? Banyak Hari Kamis bagus Kenapa hari Kamis bagus? Karena hari Kamis awal diangkat Hari Jumat bagus Kenapa hari Jumat bagus? Karena hari Jumat Sayyidul Ayam induk dari segala hari Ibu-ibu mau pilih hari Kamis apa hari Jumat? Hari Jumat! Kenapa hari Kamis? Kami-kamis puasa Gak bisa makan bakwan Yassin Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa baca Sallallahu Alaihi Wasallam? Yassin Toha Adalah nama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Ahmad Toha Yassin Hamid Hasir Aqib Khatim Fatih Al-Fatih Lama ugli Wal-Khati Lama sabak Nasir Al-Haqi Bil-Haq Al-Hadi Ila Suratika Al-Mustaqib Wa Ala Alihi Haqqa Qadri Wa Miqdarihi Al-Azim Sayyidina Maulana Muhammad Salatullah Salamullah Ala Toha Ala Toha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Bil-Hat Toha Dia juga Yasin Dia juga Anak Sampian Jenengi Siapa Muhammad Toha Yang cili Siapa Muhammad Yasin Podoh Saking cintanya Kepada Nabi Muhammad Nomor 1 Muhammad Toha Nomor 2 Muhammad Yasin Nomor 3 Muhammad Fatih Nomor 4 Muhammad Khatim Khatim Sadakallahul Azim Habis Bo Kita punya anak nomor 5 ya Wisente Khatim Penutup Kalau mau Cari airport baru Bapak Wis Wis Menang 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 Bapak Ibu Ini Semua kita Syukuri Maka Jangan Sampai Hilafiah Hilafiah Subhanal Maliki Subhanal Maliki Ma'bud Subhanal Maliki Mawjud Subhanal Maliki Al-Ayin Lazi La yanamu La yamutu La yafutu Abada Subuhun Kuddusu Rabbuna Warabbul Malaikati Warroh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Kenapa Tak ada yang Menyawut Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alaih Kenapa Kita Bersolawat Bertasbih Bertamid Bertaklil Karena Kita Ingin Dicelah Celah 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 Tarawih Dua rakaan Salam Letih Lemah Lesu Capek Kekenyangan Mata pun Mengantuk Tapi Begitu Mendengar Ada Bersolawat Semuanya Di sebelah Dia udah Ngantuk Udah Udah Mau terbang Ke awan Langit Ketujuh Datang Sebulah Allah Masa Berapa Banyak Orang Solat Mengantuk Tapi Karena Orang Bersolawat Terbangun Ustaz Kau tahu Saya Pengantuk Orang Makkah Ketika Mereka Sedang Salam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Ketika Mereka Selesai Salam Duduk Istirahat Waktu Istirahat Itu Ada Yang Tawaf Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Orang Madinah Gak Bisa Salat Orang Madinah Gak Bisa Tawaf Karena di Madinah Gak Ada Kaabah Maka Orang Madinah Salat Sunat Dua Rakaan Ayatnya Pendek Di dalam Salat Ada Tasbih Subhanallah Rabbiyal Al-A'la Bihamdi Di dalam Salat Ada Tasbih Subhanallah Rabbiyal Azmi Bihamdi Di dalam Tawaf Juga Ada Tasbih Kalau Dalam Tawaf Ada Tasbih Boleh Kalau Dalam Salat Ada Tasbih Boleh Mengapa Orang Bertasbih Di Selah Selah Tarawih Gak Boleh Faham Ngerti Saya ulang Sekali lagi Ketika Orang Makkah Berhenti Sejenak Istirahat Ada Yang Bertasbih Dengan Tawaf Subhanallah Walhamdillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar Orang Madinah Gak Ada Tawaf Karena Gak Ada Kabah Mereka Solat Sunat Di dalam Solat Sunat Pun Juga Ada Tasbih Kalau Ketika Tawaf Boleh Tasbih Di Selah Tarawih Kalau Ketika Solat Boleh Tasbih Di Selah Tarawih Mengapa Gak Boleh Tasbih Subhanal Malik Ma'bud Subhanal Malik Ma'ujud Itu Menunjukkan Tasbih Dan Salawat Di Selah Tarawih Hukumnya Boleh 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 Apa Salahnya Cuman Kalau bisa Anak-anak Muda Dilatih Anak-anak Muda Masuk Kemajid Dilatih Yang Suaranya Nyaring-nyaring Dipasang CCTV Cari Mana Anak Muda Yang Suka Teriak-teriak Atangkap Diajar Dia Tasbih Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Wallahu Akbar Al-Khalifatul Ula Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakr Nisidid Radiyallahu An Sallu Salat Tarawih Raka'ataini Rahimakum Allah Habis Tarawih Lalu kemudian Pindah ke Witir Sallu Salat Al-Witri Salas Raka'ataini Ashabakum Allah Kenapa Mesti Pakai Komando Opacara Kenapa Nggak langsung Sallat Tarawih Karena Karena Tidak semua Imam Tau Iki Tarawih Apa Witir Nanya ke sebelah Mas 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 Iki Tarawih Apa Witir Mbo Tanya Tanya ke sebelah Mas Mas Iki Tarawih Apa Witir Keto Eh Tanya ke sebelah Lagi Iki Tarawih Apa Witir Ya Wislah Sempenting Solan Ibu Ibu Nggak Mau Begitu Bapak Bapak Malu Nanya Ibu Ibu Imam Yang Ngomong Witir Telu Dengan Assalatu Alal Sallu Salatal Witri Salah Saraka Atin Ashabakum Allah Bagus Mana Witir Telu Atau Salah Saraka Atin Ashabakum Allah Witir Telu Ya Wess Cesok Witir Telu Gap Ibu Yang Dimuliakan Allah Di Tempat Kami Witir Nya Tiga Pausa Dua Satu Ia Bagus Usalli Sunnatal Witri Witir Kan Ganjil Pausat Masa Witir Loro Usalli Sunnatal Syaf'i Minal Witri Saya Solat Syaf'i Tapi Dia Masih Sepaket Dengan Witir Wal Fajri Wal Ayalin Asyri Was Syaf'i Wal Watri Syaf'i Dua Witir Satu Dia Masih Sepaket Dua Rakaan Salam Satu Rakaan Salam Tadi kita Dua Satu Atau Tiga Rakaan Saya ingat Cuman Ngetes Saja Yang Mau Tiga Rakaan Satu Salam Sah Tapi Supaya Beda Dengan Maghrib Jangan Jangan Pakai Tersah Tersah Awal Kalau Mau Afdal Menurut Masih Syaf'i Dua Satu Kenapa Yang Dua Satu Lebih Afdal Karena Iftitahnya Dua Kali Karena Tasahudnya Dua Kali Karena Salamnya Dua Kali Maka Yang Dua Kali Lebih Afdal Daripada Satu Kali Tapi Itu Jangan Bapak Jadikan Dalil Untuk Menambah Ibu Satu Lagi Jadi Dipotongnya Ceramah Saya Kenapa Dengar Ceramah Yang Wakali Lebih Afdal Dari Satu Kan Jangan Suka Memotong Ceramah Ini Bahayanya Kalau Tukang Hitan Mendengar Ceramah Di Hitannya Juga Ceramah Saya Tapi Insya Allah Itu Tidak Akan Terjadi Di Hang Tua Kenapa Karena Di Hang Tua Bukan Cuman Satu Kamera Ada Empat Kamera Makin Kecil Kameranya Makin Tinggi Tiang Rupanya Pakai Tiang Penyangga Broti Insya Allah Hebat Anak-anak Muda Kita Mereka Tidak Ceramah Tapi Rekaman Mereka Disebarkannya Ke Teman-temannya Ini Akan Menjadi Amal Jariah Bagi Mereka Insya Allah Anak-anak Anak Muda Yang Jadi Kameramen Amal Kalian Luar Biasa Tapi Kalian Kalau Mau Nyuting Supaya Matanya Diganti-ganti Banyak Yang Cuman Satu Mata Nanti Setelah Tua Dia Jadi Gini Yang Dimuliakan Allah Ada Jilbabnya Biru Ada Jilbabnya Hijau Ada Jilbabnya Hitam Ada Jilbabnya Putih Ada Jilbabnya Pink Silahkan Warna Apa Yang Penting Pakai Pakai Jilbab Kalau Yang Terwarna Ini Kenapa Kau Pakai Pink Macam Homo Aja Kenapa Kau Pakai Hijau Macam Ini Aja Warna Hijau Jilbab Macam Warna Karpet Yang Diinja Ustaz Sobat Jangan-jangan Ini Sisa Karpet Kemarin Kalau Kalian Sesama Pakai Hijab Kelahi Maka Yang Ketawa Siapa Yang Tak Menutup Aurat Alhamdulillah Menutup Anak-anak Kecil Tengok Anak-anak Kecil Anak-anak Kecil Menutup Aurat Dibiasakan Dari Sejak Kecil Dari Kecil Terlonjak Lonjak Sudah Terbawa Bawa Sudah Tua Terubah Tidak Kebiasaan Ini Dan Di Hang Tua Dipasang Tirai Antara Laki-laki Dengan Perempuan Tidak Menyatu Ada pun Yang Di jalan Itu Sudah Outside Di luar Lapang Sepak Bol Hai Guys Peace Peace Ini Menunjukkan Bahwa Tetap Menjaga Ini Cara Kita Mensyukuri Ni'man Syukuri Ni'man Sawir Syukuri Ni'man Karir Rumahnya Besar Besar Duitnya Banyak Masjidnya Bagus Jaga Ukuah Persaudaraan Jangan Berkacau Balau Jangan Kelai Cakar Cakaran Inilah Yang Menyebabkan Turunnya Rahman Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Bulan Ramadhan Mestinya Bersatu Tadarus Baca Quran Ini Mestinya Habis Sholat Isya Pengajian Habis Ngaji Baru Tarawe Habis Tarawe Witer Habis Witer Mestinya Tadarus Mestinya Malam Ini Tadarus Gara-gara Abdul Soman Diperiksa Sama Malaikat Malam Pertama Tadarus Malam Kedua Tadarus Malam Ketiga Tadarus Malam Kepat Tadarus Malam Kesebilan Tidak Tadarus Penyebab Abdul Soman Yang baca Yang baca Mulut Yang dengar Telinga Orang Karena Memuliakan Ustaz Soman Ustaz Silahkan Ustaz A U Ternyata Profesor Doktor LCMA Datuk Ain Yang Gak Tepat Dalam Ustaz Disini A A A A A J Eh Lalu Ustaz Ada Za Ada Wo Ada Ja Itu Pakai A A A A A A A A Apa Pula Sai 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 A U Billahi Mina Shaitan Apa Pula Ton 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 Si Anton Wah Wah Shaitan Ini Udah Emosi Udah Menggeletar Tutup Quran Balik Merajuk Kusumpahkan Datang ke Masjid Lagi Gak Tau Kalian Aku Disi Siapa Aku nih di Mesir 4 tahun Di Maroko 2 tahun Di Sudan S3 Profesor Berani kalian menegur Pak Ustadz Jangan marah-marah Kalau cuma lama di Arab Ontah lebih lama Pak Ustadz Kita ke masjid ini bukan mau cari pembenaran Kita mau cari kekeliruan Kekesalahan kita Diluruskan saudara kita Inilah masanya setahun sekali Jangan merajo Jangan pulak balas Pas disalahkan orang Hitung Kau salahkan aku dua ya Nanti pas giliran kau tengok lah Tengok lah Tengok Pas giliran orang langsung Belum lagi membaca Cara mulut kau salah Semua salah Mulut kau, biji mata kau, muka kau pun salah Kalau kita melihat orang benci Maka semuanya jadi salah Betul Tapi kalau kita sudah suka sayang Salahnya pun jadi betul Betul Ada seorang laki-laki namanya Kais Jatuh cinta kepada perempuan namanya Leila Maka dia disebut dengan Leila Majnun Majnun bahasa kampung saya Crazy Leila Majnun Gelok atuh Leila gelok Gila Ditanyalah dia Mana yang lebih kau mau Hai Kais Apakah kau mau Leila Atau dunia beserta isinya Apa kata dia Debu yang menempel di sendal Leila Lebih ku cinta dari dunia beserta isinya So sweet Orang kalau sudah cinta Debu menempel di sendalnya Lebih ku cinta Taigiginya pun mantap kali Kita diajarkan bersaudara ini Kalau salah katakan salah Kalau betul katakan Betul Termasuk Abdul Sohman Ini malam ini salah ini Sudah keluar dari kode etik 600 mililiter Kan betul Sudah lewat Tapi karena jamaah terlampau cinta Maka mereka pura-pura tersenyum Padahal mereka dari tadi Menahan kencing Minum tadi 3 gelas Sudah menggeletar lutut Ini begitu selesai Assalamualaikum Langsung aku ke kamar mandi Begitu sampai di kamar mandi Rupanya orang udah ngantri 100 Besok 2 hari Matilah kebun kelapa yang ada di belakang Jadi judul kita ceramah malam ini Ini adalah Kita jaga uhuwah islamiyah kita Mudah-mudahan negeri ini Tetap menjadi baldatun Toibatun Warabbun Ghafur Masjid yang bagus-bagus Gerbang yang mantap-mantap Semua yang ada di desa Hangtuah Suadaya masyarakat Tidak pernah meminta Dari perusahaan Dari Pemko Dari Pemda Dari pihak manapun Betul Kedepan Kalau ada orang Mau ngasih sumbangan Diterima apa tidak? Diterima Terserah mereka Mau kasih alhamdulillah Mau tak kalian kasih pun Tengok aja Kalian tak ngasih aja Masjid kami bisa dua Menunjukkan kaya-kaya Dan hewat-hewat Mudah-mudahan anak cucu kita Senantiasa menjaga Uhuwah islamiyah ini InsyaAllah Tapi kalau tidak kita doakan Maka ini Tidak ada apa-apanya Kita yang hari ini baik Kita yang hari ini sholat Kita yang hari ini menjaga persatuan Kalau anak muda kita Anak-anak kita Tidak kita didik Ajaran islam Akidah yang benar Jangan harap Hang tuah Masih tetap ada Lagi berkumandang azan Betul Masukkan TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Kalau sudah ada Alhamdulillah Kalau belum ada Wakapkan tanah Ada ustad kita Tamat dari Gontor Ponorogo Belajar bahasa Arab Bahasa Inggris Datang ke beliau Ustad Sesuai ceramah Ustad Abdul Somad Kemarin malam Ustad tamat Pondok pesantren Maka tanah Yang disana Saya wakapkan Buat sana TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Setuju Alhamdulillah Pak Ustad Banyak yang mewakapkan tanah Tanah siapa? Mbu Jangan wakapkan tanah orang lain Tanah kita sendiri Kita wakapkan Masjid sudah bagus Tapi kita bagi Semen Kerikil Batu wata Besi Tegak berdiri Saya tidak ngasih tanah Ustad Saya tidak ngasih besi Saya tidak ngasih kerikil Bapak ngasih apa? TS Mantap Untuk tukang-tukang Saya tidak bisa ngasih TS Saya tidak bisa ngasih kerikil Batu wata juga tidak Bapak ngasih apa? Itu 2 hektare sawit Hasilnya tiap bulan Untuk gaji guru Untuk biaya operasional Mantap atau tak mantap? Mantap Yang belum ada Mudah-mudahan ada Sudah kukasih tahu Tak juga mau Kalian tengok ajalah sawit ini nanti Ngancam Saya tidak pernah ngancam jamaah Itu hadis nabi Kalau sawitmu kau sedekahkan Kalau sawitmu kau infakkan Maka malaikat berdoa Allahumma'ti munfiqan khadafa Orang antuah yang bersedekah Kasih ganti ya Allah Tapi kalau dia pelit Bin bakhil Bin medit Bin kedekut Bin kikir Bin sampili Maka apa kata malaikat? Allahumma'ti munsiqan talafa Dia yang tak mau bersedekah Bin asahkan dia ya Allah Hancurkan dia ya Allah Saya tidak percaya tuh Itu tetangga saya tidak sedekah Rumahnya besar Mobilnya besar Bininya besar Bukan masalah besar Tapi tidak ada barokahnya Padahal kita hidup ini Yang kita cari Sampian hidup ini Goleh apa? Goleh Barokah Lu ngomong namakah Arab Arab ngalap Barok Barokah Makanya minta rezeki Allahumma'inan asaluka Salamatan fiddir Wa afiyatan fil jasa Waziada tam fil ilmi Wa barokatan Rezeki Sawitnya cuma 2 hektare Dapatnya sebulan paling 3 juta 5 juta Tapi anaknya bisa kuliah Ini gara-gara apa? Barokah Bukan tuyulnya satu kontainer Tapi ada yang sawit sejauh mata muandang Sekali panen duit dapat 50 juta Satu bulan dapat 100 juta Anak pertama narkoba Anak kedua pezina Anak ketiga bencong Suami dilarikan pelakor Apalah guna rezeki yang banyak itu Betul? Jadi jangan sampai kita salah mikir Kita salah mikir karena salah dengar Gara-gara salah dengar Salah mikir Salah mikir Salah ngomong Salah ngomong Salah amal Salah amal Salah ibadah Akhirnya mati kita menghadap Allah Tak membawa apa-apa Makanya ngaji Siapapun ustaz yang datang disini Yang penting Ngaji Kajian subuh Datang Saya ngantuk pak ustaz Yowes turun Kalau saya tidur apa dapat pahala? Dapat Pahala apa? Pahala tidur Nanti pas diberikan catatan awal Kajian subuh Pahala tidur Kajian khutbah jumat Pahala tidur Siapa yang ceramah mas? Ustaz somat Apa yang ceramahnya? Amabadu Kok amabadu? Memang setelannya cuma sampai amabadu Yang saya hormati Para alim Para ulama Para kiais Dulur Sederek Sedoyo Amabadu Dapat ibu yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir Bernilai amal soleh Istiqomah iman islah Mati dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Segala dosa-dosa silap Kita diampuni Allah Yang belum punya anak Dikasih anak soleh Soleha Yang belum juga taubat Ramadan ini Bukakan pintu hatinya Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Walabdallin Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uhlik Wal khatimi lima sahabak Nasiril haqq bilhaq Al-hadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma inna natawassalu ilaika Bihaqqi suratil fatihah Wa bijahi nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kami malam ini malam Ramadan penuh barakah Di bulan yang mulia, di hari yang mulia Memohon meminta kepadamu ya Allah Jadikanlah negeri kami negeri yang aman Negeri yang damai Terbuka pintu rezeki Kami bersaudara kena engkau Di desa hangtuah ini ya Allah Jadikanlah Jadikanlah Jadikanlah